Dan pemirsa kembali kami hadirkan rangkuman berita dari berbagai daerah yang terjadi sepanjang hari ini. Di antaranya tertangkap basa mencuri sepeda motor di Pertokoan, dua pria dihakimi warga hingga babak belur. Dua pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihakimi masa di jalan Wiung, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya kedua pelaku tertangkap basa saat mencuri sepeda motor di parkiran Pertokoan. Para pelaku berupaya kabur namun terjatuh dari sepeda motor. Karena geram masa mengepung dan menghakimi para pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita kunci letter T sebagai barang bukti. Seorang pengendara melayangkan protes saat mobilnya di jalan Cendrawasi, Cengkarang, Jakarta Barat terjaring razia parkir liat. Meski berdali hanya parkir mobil untuk berbelanja di minimarket, mobil pengendara tetap diderek petugas Sudin berhubungan. Razia juga menyasar ke kawasan Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Semua kendaraan parkir sembarangan langsung tancap gas ketika mengetahui razia ini. Para pelanggar parkir terancam sanksi denda 500 ribu rupiah. Serangan wabah ulat bulu melanda tiga desa di kecamatan Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Hampir seluruh rumah di desa Capang, desa Gajah Rejo, dan desa Pucang Sari diserang ulat bulu. Ulat bulu tidak hanya di halaman tetapi juga merambah ke dalam rumah. Satu sekolah dan masjid juga dirambah di ulat bulu. Wabah ulat bulu kerap kali terjadi di kawasan ini setiap memasuki musim kemarau. Kali ini jumlah ulat bulu mencapai jutaan ekor telah dilaporkan ke dinas terkait Pemkap Pasuruan. Tim kontributor iNews melaporkan.